Rabu 3 Februari 2021 Kira mahrib Sebuah peristiwa besar Terjadi di Kabupaten Pasuruan Sebuah banjir bandang Setelah hujan mengguyur Wilayah pegunungan Banjir menghantam Kampung genuk watu Enam rumah rata Dengan tanah Nenek dan cucu Hanyut Kemudian ditemukan meninggal dunia Sebuah peristiwa yang Tidak pernah terjadi Selama 50 tahun silam Sekarang terjadi Ada apa? Kita akan membahasnya beberapa fakta Yang akan kita lihat Dalam sebuah Analisa kita Versi Warta Promo Saya akan mengajak Anda Untuk membahasnya melihat fakta-fakta Kondisi lapangan yang sempat Dilakukan penelusuran oleh Tim Warta Promo Karenanya saya akan mengundang Teman Direktur konten Warta Promo Untuk membahas hal ini Membahas semua yang terjadi Selama Kejadian Kepulungan Dan banjir bandang itu terjadi Kenapa? Konon Karena banyak tambang Ya Ini merupakan perkampungan Pak At, apa kabar? Apa kabar? Ya Jadi Ini adalah Kondisi Dimana Kampung Genok Watu Kampung Genok Watu Dusun Kepulungan Kepulungan Kalau tidak salah Masuk Kepulungan Jadi mungkin agak kelihatan Deser Ini fakta Dimana Kondisi kampung ini Diterjang oleh banjir Setelah sebelumnya Di sisi Mana ya? Ya ini Ini Air yang kemudian Melubir ke kampung ini Betul Jadi Yang ketutup Dan cepat viral kan ada Di video ini ya Jadi Teman-teman Video berdiri di Di bawah Kampura Kepulungan Ya ini ya Jadi kemudian Ini lumpuk Ini dipenuhi oleh Bambu Ya bambu Ya macam-macam lah ini Kayaknya Dan akhirnya Menutup saluran ini Disini kan ada tiang-tiang Dan Sungai ini kan termasuk Sungai yang Cukup besar Selama ini kan Gak pernah luber Kemudian ke jalan raya Ya Tapi kemarin terjadi Mungkin hujannya deras Atau Kenapa kok banyak Barongan-barongan ini Yang tiba-tiba Menyumbat Keberadaan Jembatan ini Ini kayaknya Masih ada barongan ya Ya Itu Gambar ini Kita ambil Di hari Sabtu Sabtu Siang Kita masih ada tumbukan Barongan di lokasi Belum diambil Belum diambil Ya mudah-mudian Atau tidak ada Kalau tidak Bahaya juga Ini kan Menyumbat Kemudian meluber Dan ini adalah Rumah Ini rumah korban pertama Ya korban pertama Si korban meninggal Si si Rumahnya Nanda Dan juga si Susi Ya Bu Susi Jadi ini airnya Di sini ya Kalau yang ini kan Musalah Ini kemudian Ini pintu masuk Dan turunan Dan ini menghantam Ini kemudian Ini rumah robo Ini saya kemarin Melihatnya juga Rumah Ada sepeda motor Sebagainya Nah ini kemudian Air lewat sini ya Mungkin ini gambar Sama ke sini Ke bawah sini Oh ke bawah sini Ya ini kondisi drone Yang diambil kemarin Sabtu Sama teman-teman Norta Bromo Nah ini Menghantam rumah warga Nah ini rata Ya Ini Airnya ke sini ya Ke sini Sehingga ini rumah yang robo Nah kebetulan Di titik sebelah sini Ini kan agak Apa Agak cekung kan Ada jurang Begitu Jadi Airnya Air begitu melimpas Maka ini Daretan rumah pertama Yang terkena hantaman Air Pak Hancur Kejujung si Nanda Terbawa arus Sampai Ke sini Jadi jalur airnya Ya Dan warga juga Ini ayahnya juga Akhirnya Karena besarnya air ini Berarti kan bandang Cukup besar sekali Membawa material Macem-macem Akhirnya warga Beberapa orang Yang sempat hanyut Ada 4 orang Yang selamat Ini ke arah sana Dan nyangkut Ada yang nyangkut Ada yang selamat Ada yang naik genteng Kemarin bisa dilihat juga Nah ini mungkin Kondisi real Ini hari Sabtu Ini sudah rata ya Sudah rata dengan Tanah Dan perkampungan ini Ini ada Jalan raya Dan ini tidak pernah Meluber ke arah sini ya Belum pernah Belum pernah Kejadian terakhir Sekitar setengah abad Yang lalu Dan tidak separah ini Pernah nyangkut itu Oh pernah melimpas ya Pernah melimpas Tapi tidak separah Hari Artinya tidak ada Yang nyangkut Tidak ada yang nyangkut Apakah murni Hanya karena faktor Tersembah itu Nah ini yang menarik Faktor kemaca Ini yang Kita akan membahasnya Bagaimana faktanya Di Hulu Ya Nah kita akan telusuri Ini drone yang kita ambil Pada hari Sabtu Sekarang kita lanjutkan Mungkin akan Kita play lagi Ini Ini Akan menunjukkan Gambar Nah ini yang rumah ya Rumah Sudah rata Tidak ada Bangunan sama sekali Benar Benar Ini kalau anda Salah ini yang sisi Ini Sisi kiri Kiri pintu masuk Kiri pintu masuk Gang Ya Ini kita akan Lihat Kondisi peta Oke kita Ini kondisi memang Real ya Yang fakta yang sekarang Yang banyak dikunjungi Masyarakat Yang melihat Langsung kondisinya Nah ini kita next dulu Ini bagaimana yang Di atas Ya bagaimana yang di atas Nah ini kondisi Sungai yang Melimpas Ini sungai Kepulungan Yang melimpas Sungai ini berhulu di Nah di daerah Nah di daerah Gunung Penanggungan Ini Penanggungan ya Ini Gunung Penanggungan Nah ini kan lewat sini kan berarti Ya ini jalurnya Sekitar Tiga belasan Kilometer lah Kalau kita urut Ini kawasan industri Gangkarem Kemudian Hulu Sungai ada di sekitar Atasnya Gedangkerem Jadi ini hulunya Bukan Periget ya Perbatasan Ini gunung Ini gunung Welirang Wilayah Periget Kemudian yang sebelah sini Tadi gunung Penanggungan Yang wilayah Kecamatan Gempol Jadi hulu sungai Hulu sungai kepenungan ini tepat di antara dua gunung ini Di antara gunung Yang gunung penanggungan Sama ulira Ya kita play Kita lihat faktanya Kita lihat Ini kondisi Sungai Sungai Berarti Ini terus Terus melingkar Mengikuti kaki gunung Apa Gunung penanggungan Sampai di ujung Nah ini kan juga Sempat kena ya Yang sekitar Kompleks ini Kalau nggak salah Ini ponpes ya Ini beberapa juga Nah Ini tikungan ini ya Tikungan airnya Menikung gitu Yang bambu Beberapa bambu yang robo Terbawa arus Itu kemudian di daerah sini Bambu Kemudian disini Juga ada jembatan Ada rumah yang suka jebol Ada bengkel juga Nah di titik ini Kondisinya juga sama Jembat Ini Disini kan ada akses Jalan ke Menuju ke area industri Oh ya Jalan ya Jalan raya Ini berarti ada jembatan Ada jembatan Juga sempat Nggak bisa dilewati Karena air sampai Satu meter Oke Kita lanjutkan Kita lanjutkan Nah ini kondisi Ini jalan Jalan raya Surabaya Malang Sempat Kena luberan Ditutup juga Oke Kita Kita coba Melihat ini dengan Peta mungkin ya Bagaimana kita melihat Ini Google Ini ada penelusuran Yang kita telusuri Kemarin Yang bagaimana Mulai dari Wilayah Kepulungan Kepulungan Yang memang Masuk wilayah Kecamatan Gempol Ini Kepulungan Ini kan Nggak pernah Kena banjir Besar kan Gini ya Tidak pernah Sebenarnya Lebih tinggi Ya Bener Ya ini Pergerakan Bisa diceritakan Bagaimana Gambar ini Berjalan Nah ini Adalah Nah ini Ini Cangkering Malang Bukan Bukan Ini adalah Kepulungan Tipe yang banjir Kemarin Oh ya Nah ini kan Jembatan yang Terutup tadi Oh ya Ini Jembatan Masuk Kepulungan Dua Tadi ya Yang ini Berarti Lokasinya Kejadian Di sini Betul Ini kan Pohon Oh ya Musola Darutabah Ini jalan raya Yang Surabaya Malang Ini adalah Deretan rumah Pertama Yang ambrol Terkenal Limpasan Dari Kepulungan Ini Fakta Google Earth Yang kita ambil Ini memang Terkini ya Ini Pertak terkini Dari Satelit Langsat Amrik Oh ya Nah ini adalah Jalur sungai Kepulungan Yang berkelo Ini Masjid yang Tadi Yang punya Masjid Deket Alpondok Santera Munawar Apa-apa Gitu Nah ini adalah Alur sungainya Naik Berkelo Sampai Di ujung Klik Terus Dipercepat Sedikit Nah Ini jembatan Yang ke Mana Oh yang ke Gudang Garam Gudang Garam Ini adalah Alur sungainya Oh ya Besar sebenarnya Alur Apa Apa Badan sungainya Cuman karena Surah hujannya cukup tinggi Waktu itu Jadi kan juga Akhirnya penuh Ini ya Berarti ini Aliran Sungainya Ini masuk ke Ilayah mana Ini Pandaan Perigen Ini masih Ini masih Ini enggak ada Permukiman Sepertinya Enggak ada Permukiman Nah ini adalah Kondisi Ini kondisi Sekitar Sungai Yang kita Lihat Di peta Tidak ada Tanaman Sama sekali Ini di Sampingnya Sungai Sampingnya Sungai Samping Ada Kekulungan Oh Oke Berarti Yang jenis gundul Yang ini ya Ada tanaman Ini Pertanian Apalah Pertanian Yang Pertanian Yang Juga Wilayah Berhutani Yang Tadi Hutan Yang Tadi Kita Belum Tahu Apakah Itu Wilayah Berhutani Atau Tapi Kalau Melihat Posisinya Yang Bundul Seperti Itu Yang Pasti Bukan Bunyanya Warga Oh Ya Ini Kita Naik Kita Mencari Hulu Hulu Sungai Ini Berarti Kita Cari Dulu Dimana Aliran Tadi Ini Sepertinya Budangkar Terus Terus Jalan Nah Ini Mana Ini Di Area Bekas Tambang Wilayah Lumpol Masih Naik Lagi Jadi Ini Tetap Jadi Aliran Ya Coban Watu Adem Ini Mana Ini Nah Disinilah Sebenarnya Hulu Sungai Kepulungan Yang Sebelah Sini Ini Memang Perbatasan Antara Wilayah Prigen Dan Lumpol Kalau Are Disini Ini Masuk Desa Sukorno Wilayah Kecamatan Prigen Ya Kecamatan Prigen Disini Prigen Di Atas Ini Sudah Masuk Terawas Wata 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 Oh Ini Sudah Masuk Jadi Coban Wata Damen Ini Merupakan Kawasan Bulu Bulu Dari Kali Kepulungan Nah Melihat Kondisi Seperti Ini Ini Ada Kegiatan Apa Sampai Gundul Apakah Memang Dibuat Ditebangi Apa Ini Gundul Atau Gambar Petanya Kira Ini Adalah Dari Data Yang Kita Himpun Ini Apa Hasilnya Ada Sebagian Lahan Perhutani Ada Sebagian Lahan Punyanya Warga Informasinya Memang Sudah Di Akuisisi Tapi Data Terakhir Di Tahun Lalu Ada Sebagian Kawasan Yang Belum Mendapat Izin Dari Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Di Titik Ini Kita Mendapati Beberapa Lokasi Yang Memang Sudah Dikeruk Ini Adalah Bekas Cerukan Kan Ini Kita Tidak Tau Apakah Itu Nanti Akan Dipakai Danau Danau Seperti Apa Yang Pasti Ini Adalah Kondisi Di Sekitar Hulu Yang Kita Temukan Jadi Kondisinya Lost Tidak Ada Tanaman Tegakan Yang Kuat Untuk Menahan Air Oke Ini Kondisi Hulu Katanya Mau Dibikin Wisata Wisatanya Belum Tau Belum Tau Seperti Apa Yang Pengelola Siapa Ada Salah Satu Perusahaan Anak Perusahaan Dari Perusahaan Besar Bila Tidak Tidak Salah Waktu Itu 3 Triliun Sudah Dikerjakan Sudah Dirod Sudah Dirod Oke Ini Kondisi Dihulu Sungai Kepulungan Jadi Kalau Misalnya Kondisinya Seperti Ini Secara Otomatis Ada Tanaman Tegakan Susah Untuk Menahan Air Serapan Ketika Dia turun Ngelos Tidak Tidak Karena Kalau Misalkan Disini Agak Rapat Tegakannya Mungkin Air Begitu Turun Masih Ditahan Daun Kemudian Meresap Ditahan Akar-akaran Tapi Kalau Seperti Ini Akhirnya Kita Memalumi Jika Banjir Terjadi Karena Air Begitu Los Turun Oke Kita Lanjutkan Mungkin Video Ini Kita Hanya Melihat Secara Fakta Kita Bisa Dilanjutkan Videonya Oke Kita Lanjutkan Videonya Biar Terus Bergerak Ini Peta Satelit Lansat Sumbernya Memang Nyril Kita Dari Oh Ya Benar Ini Kondisinya Ini Ini Terus Pemenang Land PHL Ini apa Ini Jalan Ini Ini Perusahaan Ini Di Satelit Ini Bukan Kita Yang Ngasih Nama Ini Mereka Yang Ngasih Nama Sudah Ditandai Pemenang High Clan Sudah Ditandai Sendiri Oke Ini Kondisinya Luasnya Izin Lingkungannya Sekitar 300 Hektare Izin Lingkungan 300 Hektare Berarti Luasan Yang Ini Wah Ini Sudah Nah Disini Copan Watu Damen Sepertinya Kita Akan Bergerak Ini Sambil Petak Ini Biar Real Jadi Emang Kita Tidak Gak Gak Petak Dewi Cuman Jalan Petak Ini Tegakan Ini Ya Ini 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 Kondisi Kondisi Yang Ini Oh Ya Yang Real Foto Yang Dikeruk Tadi Itu Tujuan Wisata Di Jawa Timur Ini Bisa Dilihat Di Petak Dilihat Di Petak Google Up Kita Yang Bikin Kita Membahas Secara OBE Dari Dukur Nah Ini Ini Kantor Real Dekat Oh Ya Yang Sudah Dikeruk Seperti Itu Pemenang LEN BHL Ini Kondisi Yang Di Atas Memang Sudah Habis Diratakan Mau Dijadikan Tempat Wisata Ini Kita Turun Ini Juga Ini Juga Salah Satu Lokasi Yang Kami Nilai Berkontribusi Terhadap Banjir Kemarin Memang Disini Bukan Jalur Utama Dari Sungai Kepulungan Tapi Ini Dia punya Anak Sungai Kali Sumber Suko Ini Ada Lokasi Tambang Melalui Jalur Ini Air Kemudian Turun Kali Sumber Suko Yang Ternyata Kali Sumber Suko Itu Adalah Anak Sungai Kepulungan Berarti Yang Tadi Tambang Tadi Berkontribusi Begitu Jadi Anak Sungai Kepulungan Ini Jalan Ini Yang Alir Oh Ya Benar Yang Ketemu Disini Lumpuk Disitu Yang Bikin Kali Kepulungan Penuh Yang Melimpas Ini Jalan Raya Yang Di Awal Tadi Jadi Pertemuannya Ini Kondisinya Ini Berarti Sumber Suko Tengok Sanya Kali Ini Ini Kondisi Real Peta Yang Sudah Terjadi Oke Kita Next Jadi Memang Dari Beberapa Pantauan Tadi Ada Beberapa Lahan Yang Memang Sudah Beralih Fungsi Jadi Termasuk Di atas Tadi Yang Di atas Yang Di sisi Tambang Yang Bukan Wisata Tambang Itu Yang Dianggap Berkontribusi Kira-kira Begitu Jadi Persoalan Juga Lokasi Tambang Itu dulu Hutan Hutan Wilayahnya Perhutani Yang Kemudian Ditukar Guling Oleh Pihak Penambang Lahan Penggantinya Ada Di Madura Jadi Seperti Itu Oke Kita Lanjutkan Untuk Melihat Faktanya Tadi Kalau Kita Ngomong Tambang Paling Tidak Kita Pengen Tahu Bagaimana Peta Kondisinya Ini Yang Lokasi Tambang Yang Kron Kelihatan Memanjang Cerah Tadi Di Lokasi Ini Dulu Hutan Punyanya Tapi Kemudian Ditukar Ditukar Guling Yang Tadi Nah Ini Adalah Kampung Bisa Dibayangkan Ini Rumah Rumah Warga Oh Ya Terus Disini Dikeruk Disini Dikeruk Tapi Sudah Lama Cukup Lama Ini Sebenarnya Data Yang Kita Temukan Mulai 2014 2015 Mulai Masuk Karena Di Tahun 2010 Di Peta Yang Kita Tengah Masih Belum Ada Masih Masih Kelihatan Hejal Oh Di Tahun Sebelumnya Ini Tahun Sebelumnya 2010 Belum Ada 2010 Belum Ada Bisa Dilihat Di Di Peta Di Foto Sebelumnya Oke Kita Cari lagi Oh Ini Yang Kondisi Hari ini Yang Tambang Tadi Yang Tambang Tadi Dekat Ini Yang Maksudnya Ini Gudang Garam Ini Ini Tambang Yang Tadi Di Peta Tadi Lagi Dari Dekat Kelihatan Sekali Oh Ya Nah Ini Tahun Ini Ini Yang Tambang Tadi Yang Kita Ambil Nah Ini 2010 Gambar Yang Sebelumnya Ini 2010 Ini Tahun Sekarang Ini 2020 Ini Tahun Kemarin Ini Diambil Bulan 7 2020 Ini Kawasan Industri Pedagaran Pemikiman Warga Tadi Ini Pemikiman Warga Oh Ini Sudah Banyak Titik Berarti 2020 Kondisi Penanggungan Sudah Seperti Ini Kita Lihat Ini Tahun 2010 2010 Masih Kelihatan Tidak Ada Tambang Tarihanya Ada Sedikit Disini Ini Juga Masih Kelihatan Hijau Disini Juga Ini Tadi Yang Perowak Perowak Masih Hijau Desember 2010 Artinya Ini Penambangan Proses Itu Sehingga Kemudian Banyak Tanaman Yang Hilang Itu Selama Kurang Waktu Sebelum 2010 Pun Sebenarnya Ada Tapi Belum Semasih Yang Sekarang Setelah 2010 Baru Mulai Masuk Sampai Kawasan Untar Next Oke Itu Kondisi Yang Terjadi Dari 2015 Oh Ini Bedanya Berarti 2015 Sudah Mulai Ada 2015 Sudah Masuk Belum Sampai Kesini Pinter Pintai Ya Sudah Mulai 2011 Sudah Bisa Ketahui Ini Pemukiman Pemukiman Di Dusun Betro Desa Wono Sonyo Betro Wono Sonyo Tadi Yang Disini Yang Budang Garem Dibawas Oh Dibawas Berarti Jauh Berarti Dari Sini Sese Melebar Melebar Mungkin Oke Ya Itu Kondisinya Emang 2010 Detail 2020 Bedanya Kontras Ini 2010 Kalau Ini 2020 Titik Ini Di 2010 Belum Ada Belum Dilakukan Penambangan Ini Juga Belum Ada Ya Artinya Penambangan Ini Dimulai Pasca 2010 Pasca 2010 Sekarang Fakta 2020 Apakah Proses Ijen Penambangan Ini Juga Nanti Akan Melakukan Rehabilitasi Seperti Ini Kira-kira Kalau Diregulasinya Ya Harusnya Reklamasi Itu Kan Kewajiban Tapi Persoalannya Disini Kita Temukan Banyak Bekas Lokasi Tambang Yang Tidak Direklamasi Jadi Masih Dibiarkan Mengangat Dan Itu Pasti Akan Mengancam Warga Sekitar Anak-anak Terutama Yang Kadang Bermain Di Kawasan Sekitar Dan Itu Masih Dibiarkan Masih Berupa Lubang Dengan Kedalaman Sampai Sampai 20 Sampai 30 Meter Ya Dan Beberapa Ya Itu Kaitannya Dengan Kondisi Penanggungan Terkini Artinya Dengan Gambaran Yang Seperti Ini Kita Agak Ragu Dan Yang Milyak Ini Betul Bahwa Ini Pasti Akan Berpengaruh Terhadap Bagaimana Air Kiriman Di Tingkat Bawah Di Hilir Ya Di Hilir Dengan Kondisi Seperti Ini Karena Begitu Ini Diker Artinya Yang Tinggal Hanya Bebatuan Ya Benar Dan Dibatuan Sulit Sekalikan Air Meresap Kebawah Artinya Ini Juga Mengkhawatirkan Kondisi Ini Karena Ini Penanggungan Selama Ini Menjadi Salah Satu Satu Lagi Di Penanggungan Banyak Situs Yang Bersetuk Barang Oh Ya Di Sisi Sini Di Sisi Gempol Dan Sisi Mojekerto Makanya Kemudian Di Tahun 2014 Dan Salah Ini Oleh Gubernur Jatimu Ditapkan Buat Kawasan Agar Budaya Bagaimana Praktik Perlindungannya Ini Yang Kita Ragu Ya Beberapa Kawasan Mungkin Yang Sering Kali Ditanyakan Bagaimana Status Proses Selahan Bagaimana Status Kondisinya Siapa Yang Punya Kebijakan Untuk Proses Perizinan Dan Sebagainya Ini Kan Juga Harus Dipetakan Juga Kondisinya Mengeruk Di Lahan Ini Status Status Selama Ini Yang Diketahui Sudah Dikelal Suasta Atau Dibiar Ketigakan Selama Ini Sudah Status Punyanya Suasta Perusahaan Misalkan Kayak Yang Disini Dulu Punyanya Perhutani Tapi Begitu Si Perusahaan Pegang Ijin Pakainya Otomatis Dia Sudah Punya Hati Oke Pertanyaannya Bagaimana Logika Perhutani Yang Melepas Kawasan Hutan Hanya Untuk Tambang Itu Yang Kita Tahu Ya Benar Dan Ini Fakta Dimana Kemudian Kepulungan Tiba-tiba Ada Banjir Yang Cukup Besar Ketika Hujan Cukup Deras Menturun Di Kawasan Hulu Artinya Bahwasannya Dengan Fakta Yang Terjadi Ini Dengan Melihat Secara Real Kondisi Dilihat Dari Satelit Kondisi Tempat Kondisi Lahan Memang cukup Mengkhawatirkan Apabila Hujan Kemudian Turun Dan Yang Terdampak Kan Teman-teman Yang Ada Di Hilir Secara Otomatis Karena Ini Kawasan Kawasan Pegunungan Saya Pikir Kita Tidak Ingin Juga Kemudian Langsung Bencana Itu Bisa Datang Dari Manapun Tapi Artinya Beberapa Fakta Ini Juga Harus Menjadi Salah Satu Perhatian Evaluasi Begitu Oke Saya Pikir Terima kasih Kita Hanya Mengulasnya Setelah Ini Faktanya Adalah Kita Serahkan Kepada Kita Semuanya Apakah Ya Mudah-mudahan Kita Selamat Dari Apapun Itu Dan Ya Mudah-mudahan Kita Menjadi Perhatian Bahwasannya Lingkungan Itu Juga Akan Berdampak Alam Itu Akan Kembali Kepada Manusianya Akan Berdampak Alam Itu Rusa Ya Siap-siap Nah Banjir Masih Mengancam Karena Hujan Masih Terus Turun Artinya Ini Harus Menjadi Kuaspadaan Kita Semuanya Agar Kita Semuanya Dalam Kondisi Yang Selamat Dari Ancaman Ini Dan Pemerintah Punya Kewajiban Bagaimanapun Untuk Menyelamatkan Warganya Tidak Hanya Ketika Banjir Datang Ngekei Bantuan Ya Penting Karena Memang Depan Musibah Tapi Fakta Untuk Menghindari Terjadinya Bencana Persiapan Kemudian Prevent Membangun Kesadaran Supaya Masyarakat Juga Hati-hati Dan Siap Ketika Bencana Terjadi Itu yang Paling Penting Baik Terima kasih Kita Kembalikan Kepada Anda Semuanya Tentang Fakta-fakta Yang Terjadi Ini Semoga Apa Yang Sudah Terjadi Ini Menjadi Pembelajaran Dan Bagi Keluarga Yang Terkena Musibah Bencana Ini Tetap Bersabar Karena Bencana Memang Tidak Kita Harapkan Begitu Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih